Kita sudah membahas bagaimana kisah dalam Alkitab itu bekerja. Dan ternyata, kisah Alkitab sama saja seperti kisah lainnya. Kita harus memperhatikan para tokohnya, latar, dan alur ceritanya. Ya, ketiga hal ini merupakan alat-alat dasar yang digunakan oleh seorang penulis untuk membantu pembacanya melihat makna dan pentingnya suatu peristiwa. Kini tiba saatnya kita mempelajari satu keterampilan terakhir yang akan menyatukan semua elemen ini, yaitu kisah Alkitab. Yaitu bagaimana mengenali pola susunan dalam kisah Alkitab. Apa yang kamu maksud dengan pola susunan? Begini, para penulis Alkitab telah menyusun semua elemen ini, tokoh, latar, dan alur cerita, untuk membangun rangkaian pola yang berulang yang menjalin kisah demi kisah dan mengikat semuanya menjadi satu. Ketika kita memperhatikan pola-pola ini, kita dapat melihat bagaimana kisah-kisah yang berbeda di seluruh Alkitab telah diatur untuk mempertegas tema-tema utamanya. Kedengarannya menarik, tetapi bagaimana kita bisa tahu cara menemukan sebuah pola dalam Alkitab? Para penulis Alkitab melakukannya dengan samar-samar. Jadi, cara terbaik untuk menemukannya adalah dengan memperhatikan kata kunci dan gambaran yang disematkan untuk menghubungkan berbagai kisah. Sebagai contoh, ambil salah satu tema utama dalam Alkitab, yakni keadaan manusia yang ruwet dan tragis. Baiklah. Mari kita mulai dari awal, ketika Allah menciptakan dunia yang sangat baik. Benar. Tujuh kali disebutkan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi jelas ini merupakan kata-kata yang penting. Nah, perhatikan. Allah menunjuk dua tokoh yang bernama manusia dan hidup untuk berkuasa atas dunia ini demi namanya. Dan Allah memberi tahu mereka bahwa semuanya baik untuk dimakan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun kemudian manusia mulai meragukan Allah. Dan dalam kitab kejadian, kita bisa membaca, mereka melihat bahwa pengetahuan dari pohon ini baik untuk mereka. Lalu kita juga membaca, mereka ingin sekali menjadi bijaksana. Dan akhirnya mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Lalu semuanya menjadi hancur berantakan. Kisah ini bercerita tentang keadaan manusia. Kisah ini sendiri merupakan kisah yang sangat kuat. Tetapi para pedulis Alkitab tidak berhenti di situ saja. Mereka mengubahnya menjadi sebuah pola yang kembali terjadi pada Abraham dan Sarah. Allah membawa mereka ke tanah perjanjian dan menjanjikan mereka seorang anak. Tetapi mereka tidak mempercayai Allah. Mereka menjadi tidak sabar dan kemudian kita bisa membaca kata-kata yang sama. Mereka melihat budak mereka yang dari Mesir, lalu mengambil dia dan melakukan apa yang menurut mereka baik. Mengerti? Ya, kisahnya serupa. Lalu dari kisah Harun di Gunung Sinai, kita bisa membaca bagaimana ia melihat lalu mengambil emas dari bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas atau kisah tentang Akhan yang melihat emas milik orang Kanaan. Dia menginginkannya lalu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pola ini menunjukkan bagaimana godaan bagi satu orang dapat mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Benar sekali. Sama seperti kisah Saul. Kita juga membaca bahwa orang-orang Israel melihat dia. Mereka menginginkan dia, lalu mengambil dia sebagai raja supaya mereka bisa seperti bangsa-bangsa lainnya. Tapi pemerintahan Saul membawa mereka pada kehancuran. Atau kisah tentang Daud, yang menceritakan bahwa ia melihat Bezheba dan menginginkan dia, lalu mengambil dia, dan kemudian membunuh suaminya. Kemudian, keluarga Daud mulai saling menghancurkan. Jadi, kita bisa melihat ada satu tema utama yang terus diulang-ulang. Semua kisah ini dirancang untuk memperlihatkan pola dari godaan. Yang cukup menyedihkan. Namun, pengulangan ini membangun suatu pengharapan akan seseorang yang akan datang untuk mengakhiri polanya. Itulah sebabnya, mengapa kisah Yesus dirancang untuk mengiring pola-pola ini sampai kepada puncaknya. Oh, begitu? Ya, seperti apa yang Yesus katakan ketika ia diadapkan pada pencobaan yang terbesar, menghindari kematian di kayu salib. Oh, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak mulai yang terjadi. Jadi, polanya berbalik dan kita bisa melihat satu pribadi yang sanggup melawan godaan dan penderitaannya membawa kehidupan bagi banyak orang. Keren sekali. Bisakah kita melihat satu contoh lagi? Bisa sekali. Bagaimana dengan contoh yang lebih besar, yaitu ketika Allah membawa manusia melewati perairan yang ganas menuju dunia yang baru. Kisahnya dimulai di halaman pertama, di mana Allah memisahkan perairan yang gelap dan ganas ini. Lalu, daratan kering muncul sebagai rumah bagi manusia untuk bertumbuh. Kemudian, pola ini kembali muncul dengan air bah yang ganas. Lalu, Allah menyelamatkan orang-orang yang tersisa, yaitu Nuh dan keluarganya melewati perairan ini, sehingga mereka dapat melangkah ke daratan yang kering dan menjadi umat manusia versi kedua. Nah, apakah jalan cerita dari kisah ini mengingatkan kita akan sesuatu? Oh ya, kisah Keloran yang terkenal. Ya, betul sekali. Ketika itu, Allah menyelamatkan umat pilihannya dari Mesir dengan menuntun mereka melewati perairan menuju daratan kering. Sementara Firaun dan pasukannya dihancurkan. Pola ini nantinya akan terulang kembali pada Yosua dan orang-orang Israel. Mereka melewati Sungai Jordan menuju Tanah Perjanjian. Ya, kamu benar. Sekarang kita bisa melihat bagaimana para penulis Alkitab lainnya menggunakan pola ini untuk menggambarkan masa depan. Seperti Yesaya, yang berharap akan kisah keluaran yang baru dengan Raja Baru yang akan memimpin umat Allah menuju ciptaan baru. Dan dalam pengulangan ini, bangsa-bangsa lainnya lah yang menjadi perairan yang ganas. Jadi kita bisa melihat bagaimana gabungan dari semua pola ini dapat menuntun kita kepada Yesus. Ya, perhatikan bagaimana semua kitab Injil menyoroti kisah Yesus yang berjalan menuju Sungai Jordan. Ia masuk ke dalam air lalu muncul kembali. Sewaktu ia dibaptiskan. Pada saat itulah Allah memberitakan bahwa Yesuslah anaknya yang akan menyelamatkan dunia dari kejahatan dan kekejaman manusia dengan berjalan menuju kematian, tetapi kemudian bangkit kembali. Itulah sebabnya mengapa pembaptisan menjadi hal yang sangat penting bagi para pengikut Yesus. Karena itu artinya, kita turut mengambil bagian dalam pola terdahulu ini, yakni dengan melewati air kematian, lalu mengikut Yesus menuju ciptaan yang baru. Pola-pola susunan ini kelihatannya sangat penting. Ya, karena inilah sebenarnya cara penulis Alkitab menjadikan ratusan kisah Alkitab sebagai satu kesatuan. Dan setiap pola akan membangun satu tema inti dari seluruh kisah Alkitab yang akan menuntun kita kepada Yesus. Bagus. Demikianlah kisah Alkitab yang merupakan 40% lebih dari si Alkitab. Nah, 30% lainnya terdiri dari puisi-puisi zaman dahulu. Dan video berikutnya akan membahas tentang bagaimana kita bisa belajar membaca puisi Alkitab.